Cristiano Ronaldo resmi terdaftar dalam sekuat Alnasser yang akan tampil di Liga Champions Asia musim ini. Dalam rilis sekuat yang ada, Liga Champions Asia mengunggungkan bahwa Ronaldo bakal turut berpartisipasi memperkuat Alnasser di kompetisi elite level Asia tersebut. Dengan demikian, pamer Liga Champions Asia otomatis bakal turut terangkat dan makin diperhatikan penggemar sepak bola dunia. Namun Alnasser tidak akan langsung tampil di fase grup Liga Champions Asia. Alnasser bakal berjuang lebih dulu di babak playoff. Alnasser akan menanti pemenang duel Syabab Al-Ahli dari Uni Emirat Arab melawan Al-Wehda dari Yordania. Bila berhasil menang di babak playoff, barulah Alnasser akan masuk ke fase grup Liga Champions Asia musim 2023-2024. Dengan kehadiran Ronaldo, Alnasser tentu akan otomatis jadi salah satu favorit untuk bisa lolos ke fase grup. Bukan hanya sekedar lolos ke fase grup, kehadiran CR7 juga jadi jaminan Alnasser bakal jadi salah satu favorit juara Liga Champions Asia musim ini. Ronaldo datang ke Alnasser pada awal tahun 2023. CR7 hanya tampil setengah musim pada 2022-2023 dan gagal membawa Alnasser jadi juara Liga Arab Saudi. Walau tim tersebut sempat memimpin klasmen. Kini di perusahaan transfer jelang musim baru, permintaan Ronaldo terkait penambahan kekuatan sudah digabulkan Alnasser. Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Alex Teles, Seiko Vovana telah didatangkan untuk membantu kinerja Ronaldo di lapangan.